langsung option kartan sama side cardnya hero nya juga boleh sih hero nya gua ga bilang jelek ya kemain gua review hero nya gua ga bilang jelek cuman lu kalo mau pvp wih anjing merah satu wih gila cuy yo wakil dan para gemes balik lagi di channel powerfeda sabes ki oke di video ini gua pengen bahas ini event yang baru ini itu ladang ruby ya ini itu ladang ruby jadi kalian ini kan gua selesai semua nih kalo belum selesai kalian bisa dapet ruby nih ini kalian selesai ini dapet ruby dapet dapet berapa ruby nah ini dapet ruby ya cuman kalo kalian kelarin sekali kalian dapet tambah 5 ruby lagi jadi kurang lebih 8 sampe 11 ruby per stage ini jadi ini ladang ruby baru ini yang normal juga nambah ruby ya jadi ini menurut gua ini mantep banget sih ini ladang ruby baru ya lumayan lah ini kalian perhatiin ruby gua ya kemarin pas gua record itu 1600 atau 1800 gua lupa sekarang udah 3000 berkat ladang ruby baru ini ya berkat ladang ruby baru ini sama gua ada farming ruby gua ada farming ruby pake affinity kalian kalo gak tau caranya gua udah bikin videonya lengkap disitu jadi udah segini ruby gua sama belum leakmate belum arena jadi lumayan lah ayo kita nabung lah buat buat apa tuh namanya buat factor yang bagus lah nanti dimasukin nameless kek atau siapa scrimson katanya bagus ya cuman gua kurang suka scrimson kayak gey asli udah itu cowo loh scrimson tuh cowo loh tapi tampangnya kayak cewek anjir jadi nunggulah factor favorit kita mukai kayak atau siapa atau teri teribogard 2003 itu banyak yang pengen juga itu teribogard 2003 oke ini ladang ruby paling selesainnya jadi gini ya kita harus selesain stack ini stack yang paling akhir karena ini sistem point pointnya paling gede untuk mendapatkan reward reward ini semua nih rewardnya sampai 100 ribu point lu mesti kejar ini ini kan dapet special card gua rasa lu punya atau gak punya belum punya atau udah punya ini tetep lu masih kejar karena nih kalian bisa pake special card yang gak kepake di exchange terus abis itu kalian exchange card nih kalian bisa tuker special card yang nih kan gua punya kita disuruh pilih dulu yang mana contohnya gua si ini si banci kaleng robet garcia ini deh special cardnya deh nih kita bisa pake card yang kita yang apa tuh namanya yang udah punya double ya nih kan gua udah punya mana kan gua udah punya Iori nih disini nih cuman lagi dipake jadi ini mah kayak item jadi gua bisa tuker 4 card 4 card untuk 1 kartu 4 card untuk 1 kartu pilihan kita jadi gitu gua rasa kalian tetep mesti kejar sih kalian punya ataupun gak punya karena tetep aja itu bakal berguna oke terus abis itu Athena yang wonderland ini tapi kejarnya tenang aja ini masih 13 hari lagi kok tenang aja kalian bisa liat di event di event ini ini masih 13 hari lagi jadi tenang aja gua rasa untuk selesaiin ini gampang ya menurut gua newbie pun bisa newbie pun bisa selesaiin karena kalian perhatiin CP 11 cuma 12 ribu lah anggap lah 12 ribu 12 ribu itu kalian mencapai gampang oke untuk newbie gua saranin pake Athena karena ini semua pasti punya semua pasti punya Athena ini salah satu indikasi gratis jadi gini ya lu cukup lu cukup full full capsule lu cukup colokin full capsule nih sebenernya nih kapsul yang ini terus abis itu lu lu evolve ke bintang 6 lu evolve dia ke bintang 6 terus sama lu limit break dikit sampai level 80an lah sampai level 80 70 atau 70 terus abis itu pasangin equip asal-asalan pun itu udah pasti bisa 10 ribuan 10 ribuan lebih bisa jadi udah 12 ribu apalagi full capsule kayaknya udah bisa 12 ribu deh jadi ini gak ada alasan untuk gak selesaiin sih gua yakin kalian semua pasti bisa sih yang ini sih nah selesaiinnya gimana ya ini buat newbie sih asal selesaiinnya udah cukup lah selesaiinnya ini berkait kali kalian harus selesaiin sampai poin kalian mencapai 100 ribu sampai poin kalian mencapai 100 ribu abis itu kalian bisa kalian bisa dapet ini semua ini semua dia dari atas sampai bawah ini yang berharga capsule sih bagi gua sih capsule ini loh 22 aduh ini gila capsule gua kemarin sekarat banget kampret buat ngebuild kio 98 kemarin itu capsule gua kemarin sekarat banget sekarang untung lah dikasih ini capsule gua lumayan melimpa lagi lah jadi nanti persiapan faktor baru yang kau fast kau fast itu ya oke terus abis itu ada bonus reward dari sini jangan lupa kalau kita pake faktor-faktor yang ada disini ini gak mungkin ini gak mungkin Vanessa belum punya ini belum punya ini belum punya ini ini yori gratisan ini pasti punya ini dari event dari event yang ini ada di lobby event yang ini tuh wonderland super ini pasti punya hari pertama juga langsung dapet semakin besar lu limit breakin mereka terus semakin dapet poinnya lebih kencang lagi jadi ini bonus rewardnya tuh ini kan 6% karena yori gua udah limit break limit break beberapa kali kalau ini kan cuma 4% tapi gapapa dipake aja sih menurut gua sini gua rasa sih aduh wonderland biasa king of force class sorry oke ini gua udah masuk lagi dari di king of force class all star tadi sampai kalau kita pake faktor-faktor disini kita nambah skornya oke disini gua coba yang paling susah ini kalian ya kalian harus yang paling susah ya karena poinnya itu loh ini poinnya beda jauh banget ini 300 poinnya 180 ini 110 jadi harus sesain yang ini sih sampai buat jadi 300 ribunya gampang gitu jadi sampai 300 ribunya eh 100 ribunya kok 300 ribu aja susah bang 100 ribu poinnya gampang ini gua udah buat 3 ribu jadi tapi kejarnya santai aja menurut gua sih karena masih 13 hari lagi tenang lah ya ngomong-ngomong oh iya gua lupa ya gua lupa ngebahas yang ini eh nih koin-koin disini koin-koin disini tuh kita belum bisa farming sekarang kita belum bisa farming koin-koin disini tapi nanti 6 hari lagi bakal 5 hari lagi bakal dibuka nih untuk farming ini untuk farming yang disini ini koin yang disini loh untuk farming koinnya ini Vanessa Coin namanya ternyata ini bakal dibuka 5 hari lagi dan menurut gua selesain lah sebelum 5 hari lagi ya ini 100 ribu poinnya selesain sebelum 5 hari lagi karena nanti poinnya saat yang SP ini dibuka yang special ini dibuka itu poinnya lebih rendah daripada yang heart ini jadi yang sekarang kita selesain yang heartnya dulu ini selesain sampai 100 ribu poinnya habis itu nanti 5 hari kemudian kita bisa bebas incer farming koin Vanessa Coin ini dan Vanessa Coin menurut gua paling worth untuk nah yang ini nih yang jadi pertanyaan gua ini auction cardnya ya kalian perhatiin option cardnya ya ini parah loh ini option cardnya cuma bisa dipake sama Athena in Wonderland gak sih bisa dipake ke semua tapi bagusnya untuk Athena in Wonderland jadi aduh gimana ya kalo dipake yang lain kurang greget gitu tuh Athena in Wonderland bahkan factor wonderland lain gak dapet gitu buff ini harusnya factor wonderland lain dapet lah buff ini lah ini kedapet cuma Athena in Wonderland aduh parah banget sih ini sih ini bener-bener gue nih ya gue sih gue sih gak bakal ngejar ini kecuali gue punya Athena in Wonderland ya jadi kan gue gak punya nih Athena in Wonderland ya gue gak bakal ngejar ini jadi gue bakal lebih ngejar ke battle card gue bakal lebih kejar battle card ini gue udah bahas ya kemarin di content review gue udah bahas ini bagus nih yang side card ini bagus option card ini juga bagus nih gue bakal kejar untuk gacha battle card gratisan ini jadi point Vanessa coin ini ayo kita tukerin ya nih 5 biji gue bisa tuker 5 biji sekarang gue bakal lebih fokus ke battle card tapi ini semua bisa kita dapet sih kok kita rajin mainin sih gak usah rajin-rajin amat juga bisa sih menurut gue ini bisa kita dapetin semua sih makanya nanti kita tunggu yang spesial ini makanya selesain dulu nih ini reward 100 ribu pointnya ini selesain dulu nih sebelum 5 hari lagi dibuka yang spesial ini untuk farming coin Vanessa ya ini gampang banget sih menurut gue ini cuma tadi yang gue bilang newbie juga bisa pake Athena 96 bang kenapa gak pake ini bang Kyo 95 kan ini untuk newbie kalau lu punya factor yang bagus daripada Athena 96 ya terserah gitu ini kan untuk yang gak punya apa-apa ya misalkan ya ayo kita coba aja kayak dulu gue main tuh event king ada tuh event king kayak gini ngejar coin juga sama gak punya apa-apa gue anjay itu parah sih ayo kita coba pake Athena 96 ya gue tiap guide gue akan usahakan selalu pake factor-factor yang emang gratisan dapet sih setiap guide nanti epic quest episode 1 juga kalian liat kombonya Athena mantep kan aduh 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 oh iya ini gue lupa pake factor bonus ya nanti gue akan contohkan ya gapapa sekalian gue contohkan ya kalau pake factor bonus sama yang gak pake factor bonus apa bedanya gampang kan cp gue juga udah tinggi sih ya kalau masa cp bang newbie gak ada bisa cp setinggi ya lu mesti maininnya ya lebih rajin lagi gitu daripada gue lu mesti ngejar gue ya beda lah player lama sama player baru lah lu nanti jadi dia game kayak game sebelah lu 7 night lu anjir kalau lu kalau lu newbie digampangin veteran player digampangin ya enakan di lu dong yang newbie dong gak bisa gitulah kalian mesti rajin dikit lah jangan maunya enak aja ci ci pak ike beda dong cuman kan yang pentingan gue kasih factor yang yang lu pada semua pasti punya ya pasti bisa lah ini lah disini dead game gue kasih tau kalau lu pada ya kalau yang newbie tuh kalian perhatiin poinnya cuma 300 karena gak dapet bonus apa-apa sekali lagi kita masuk dengan yang pake bonus gue kasih tau sama kalian ini gue udah pengalaman di game sebelah ya namanya 7 night itu newbie sama veteran player itu sama-sama digampangin coy itu jadi dead game serius tuh makanya kalian jangan mau enaknya aja lah aduh susah nih newbie selesainnya aduh nih gue sengaja nih padahal gue line upnya ini ya gue ganti ke Athena 96 nih nah biar adil gitu tetep newbie intinya bisa selesain gak ada alasan CP lu 10 ribu juga udah cukup walaupun beda beda hampir 2 ribu ya CP nya sama-sama tapi itu cukup oke ayo equip gue udah bagus itu itu semua kan lu bisa deh dengan cara usaha ya oke ayo lu gak usah pasang equip pun setau gue udah udah 10 ribuan deh nanti liat dah faktor-faktor gue yang lain lah oke gampang kan ini sengaja nih gue gak pake ulti kedua nih biar newbie kalau yang gak punya space akadnya tetep bisa selesain gue selesain event king waktu itu persis sama kayak gini waktu itu gue masih newbie tolo juga gak ada yang ngajarin gue kampret gak ada gue nyontek-nyontek dari sebelah itu yang ngaku-ngaku main server jepang di channel gue gak ngerti juga mereka kampret bisa kok gue selesain event king kayak gini juga sama CP gue lebih rendah lagi CP gue berapa tuh di bawah 9 ribuan lah selesai kok 10 ribu 100 ribu poin juga bisa lah kalian ayolah gak ada alasan lah gak harus no lab juga mainin game ini bisa di auto bisa di auto serius CP lu 10 ribu setau gue bisa di auto juga kok tetep gampang kok ini ini event di design untuk semua bisa main tenang aja tenang aja nah kan dapet poinnya lebih kan jadi makanya pake fighter-fighter yang tadi emang ada tulisannya bonus oke ini beres coba kita gacha beta cardnya tadi gratisan bukan gacha sih ini buang-buang buang-buang apa tuh buang-buang sial aja sih soalnya ini tuh gratisan gak yakin gue ngamber ini apa ya great soul oh ini ini gak penting gue paling males tuker ini gak penting ini mending tuker kapsul ini semua kalian bisa tuker sih gue yakin sih kalau mainnya cukup rajin nih coba kita sama oke Athena ini bukan oke lima kali siap dapet nih langsung option karteng sama side cardnya hero nya juga boleh sih hero nya gue gak bilang jelek ya kemain gue review hero nya gue gak bilang jelek cuman lo kalau mau pvp wih anjing merah satu wih gila coy merah satu ya apaan ini ya ampun special cardnya yuri ya ampun astaga 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 tapi ini termasuk coba gue perhatiin haurai kokel kayaknya ini termasuk battle cardnya itu deh termasuk ya termasuk deh kayaknya nih yang mana Athena ini yuri sohanda yuri coba bener termasuk coba termasuk ternyata kampet gue butuhnya ini kok gue butuh set card atau ini kok ini lah kingdom gue ini bagus nih bagus nih menurut gue nih apalagi buat pasang orochi ya nih menurut gue daripada lu gacha faktornya gue gak bilang faktornya jelek boleh-boleh aja lu gacha tapi gue lebih sarankan krizalit sekalian ini krizalit itu jelas teruji bagus tuh ini bagus lu jangan liat ultimary yang hape se top 10 gue yakin dia bagus karena dia lincah banget buat pvp gue yakin bagus banget buat pvp apalagi nanti yang real time daripada gacha yang ini setau gue gak ada yang kepake buat pvp real time ini bagus untuk terutama Athena sih Athena ini leader skillnya bagus banget ini semua bagus kok gue udah review kemarin Athena leader skillnya bagus banget untuk all factor ini gak rasis-rasis untuk semua factor nambah attacknya 45% tipe apapun elemen apapun rush apapun orochi clan ya kuskwewewe clan apapun itu semua jadi Athena ini bagus cuman bukan berarti ya mending krizalit sekalian gitu harganya sama kok ini 900 ini 900 gitu ini yang gue agak bingung sama ini game ya kenapa harga disamain di orang kalau kalau orang ya pilih yang frame unggul harganya toh sama ya gitu loh cuman retail pasti lebih gampang sih karena ini lebih gede ya chance-nya tuh lebih gede ini Athena chance-nya lebih gede ini 1% krizalit lebih gede eh cuman 0,3% cuman yang namanya persen kalau lo hoki siapa tau kayak gue ya sekali pencet gacha dapet orochi itu gila sih pengalaman yang mantu banget sih besoknya gue kebanjiran gampar yaudah thank you yang udah nonton ini udah out of topic ya nanti gue bakal bahas gue bakal pake Iori gratisan ini Iori ini singkat cerita bagus menurut gue untuk newbie nah karena newbie kan gak dikasih faktor merah elemen merah yang bagus Iori ini kan faktor elemen merah menurut gue newbie buat aja dia karena kalian belum dikasih faktor merah yang bagus gratisan karena 5-9-8 tuh jelek tuh bener-bener gak kepake gak ada efek apa-apa sih thank you udah nonton jangan lupa like, comment, subscribe peace see you on the next video